Intro Shalom semuanya, kembali menyapa anda di program Payable Every Day Hari ini saya mengajak anda belajar untuk firman Tuhan kita gali lebih dalam lagi di Yohanes fasal yang ke-9 Tentang orang yang buta sejak lahirnya Waktu Yesus sedang melewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya Murid-murid bertanya kepadanya, rapi siapakah yang berdua dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini pertanyaan yang dilontarkan murid-murid ribuan tahun yang lalu Tapi pertanyaan yang sama ini masih sering kita ajukan Ketika melihat seseorang mengalami penderitaan hebat Ketika seseorang mengalami sakit, apalagi sakit dari bawaan lahir Dan sangat menderita oleh karena penyakitnya itu Lalu kemudian kita terguda untuk bertanya-tanya Mengapa orang ini menderita? Mengapa orang ini harus mengalami sakit yang luar biasa? Apakah karena dosanya? Atau apakah karena dosa orang tuanya? Dosa nenek moyangnya? Atau karena apa? Atau karena Tuhan jahat? Sehingga mengizinkan penderitaan yang hebat itu terjadi dan seterusnya Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali berkecambuk di dalam pikiran kita Ketika melihat seseorang mengalami penderitaan yang hebat Dan justru dari pertanyaan-pertanyaan itu Kita tahu jawabannya sekarang melalui jawaban Yesus ini Ketika murid-muridnya bertanya demikian Yesus menjawab Bukan dia Bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Jadi ada penderitaan yang bukan disebabkan karena dosa seseorang Orang itu tidak berdosa dalam arti melakukan sesuatu yang jahat sampai Tuhan menghukumnya Juga bukan karena orang tuanya Dan kadang-kadang kita melihat hal yang sama terjadi di sekeliling kita Dia orang baik, dia orang benar Dia juga hidupnya tidak macam-macam Tapi kenapa diizinkan mengalami berbagai-bagai penderitaan hebat seperti itu? Sekarang kita tahu jawabannya Karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya Melewati penderitaan, ujian, cobaan yang diizinkan terjadi Dan ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan Karena pekerjaan Tuhan dinyatakan Orang yang buta sejak lahir ini akhirnya sembuh Yesus menyembuhkan Dan orang kemudian memuliakan Allah Kita perlu belajar saudara Jangan buru-buru menilai dan menghakimi Demikian pulah halnya ketika kita lah dalam posisi kita yang sedang dalam perkumulan Sedang dalam masalah Masalah yang berat Jangan menghakimi Jangan-jangan aku ini tidak layak Jangan-jangan dosaku ini terlampau besar Tidak diampuni Tuhan Sehingga diizinkan terus Masalah yang seperti ini berganti Yang berganti-ganti Dan seolah tidak pernah ada habisnya Atau kemudian kita menyalahkan keluarga kita Jangan-jangan ada nenek moyangku yang dulu Mengikat perjanjian dengan kuasa gelap Sehingga hidupku selalu menerita Ingat saudara, begitu Anda percaya Yesus Segala kutuk daripada nenek moyang itu sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kita sudah dimerdekakan Jangan biarkan tujuan-tujuan itu menyerang kita Belajarlah percaya Tuhan izinkan terjadi Tuhan selalu punya maksud dan tujuan Dan percayalah Rencana Tuhan yang indah akan dinyatakan Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita Masalah kita pasti terselesaikan Tinggal tunggu waktu Tuhan saja Masalahnya dalam menunggu waktu Tuhan Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap konsisten dengan iman kita? Sampai pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita Percayalah kalau pekerjaan Allah dinyatakan dan waktu Tuhan tiba Semuanya akan indah pada waktunya Mungkin sekarang kita belum memahami Mungkin sekarang kita masih bertanya-tanya Kalau memang maksud Tuhan itu indah Kenapa sekian lama seolah tidak ada jalan keluar dan seterusnya Belajarlah percaya Hanya percaya Hanya percaya Kalau Anda melihat sekeliling Dan sepertinya sulit untuk Anda paham dengan apa yang terjadi Kenali hati Tuhan Dan belajarlah percayakan hatinya Dia bukan Bapak pendusta Dia Bapak yang baik Yang sungguh mengasihi kita Dia merasakan apa yang kita rasakan Dia mengerti penderitaan dan kelemahan kita Justru ketika kita belajar percaya Waktunya sudah tiba Pekerjaan Allah yang besar itu akan dinyatakan kepada kita semuanya Hari ini mungkin pintu belum terbuka Mungkin kita masih harus bergulat dengan penderitaan kita Tapi ketika kita berani untuk percaya Kekuatan Tuhan akan menyertai Memampukan kita Hingga tiba waktunya Pekerjaan Allah dinyatakan Tuhan berkati Pekerjaan Allah dinyatakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!